Satuan lalu lintas kepolisian Resor Kampar kembali menggelar razia penertiban lalu lintas di jalan raya lintas Riau Sumbar, Bang Kinang. Polisi memberhentikan satu persatu pengendara yang melintas di jalan raya untuk dilakukan pemeriksaan surat-surat dan kelengkapan kendaraan. Dalam razia kali ini, polisi menjaring setidaknya 50 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Rata-rata pengendara yang terjaring razia polisi kebanyakan tidak membawa surat-surat kendaraan maupun surat izin mengemudi. Sedangkan pengendara sepeda motor kedapatan tidak menggunakan helm dan spion standar. Kaur Bin Opsat Lantas Polres Kampar mengatakan razia kendaraan terus dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di jalan raya, serta menekan angka laka lantas di kampar yang terbilang cukup tinggi. Kaur Bin Opsat Lantas Polres Kampar Mungkin kita laksanakan setiap hari, setiap hari kalau memang itu memungkinkan. Tetapi kita tidak laksanakan hanya di Polres, bisa kita berbindah-bindah tumpah. Razia kendaraan akan terus dilakukan setiap hari di jalan lintas riau sumbar terutama di depan maupun res kampar. Dari Kampar Riau, Ahmadisun dan Firman Domo melaporkan. Kampar Riau, Ahmadisun dan Firman Domo melaporkan.